Kesepakatan pengalihan acara doa dan sholat jumat di sepanjang Jalan Sudirman hingga Tamrin pada tanggal 2 Desember tersebut tercapai setelah adanya pertemuan antara Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan Ketua FPI Habib Rizik yang difasilitasi oleh sejumlah ulama di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia. Dalam pertemuan yang turut pula dihadiri jajaran pengurus MUI yang diketuai Ma'ruf Amin dan pengasuh Pondok Pesantren Da'arut Tauhid Kiai Haji Abdullah Gimnastyar serta jajaran pengurus FPI. Awalnya Kapolri memberikan solusi agar melaksanakan sholat jumat di Masjid Istiqlal namun ditolak Habib Rizik. Rizik beralasan berunjuk pengalaman pada aksi kedua umat muslim yang banyak jamaah yang kesulitan keluar masjid karena akses yang sempit serta khawatir akan menimbulkan korban. Dengan pertimbangan tersebut, Habib Rizik menerima opsi Kapolri untuk menggelar doa dan sholat jumat di Monas dan dilaksanakan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang atau usai sholat jumat. Akhirnya dicampai kesepakatan, yaitu ada beberapa alternatif di antara yang dikelar dan di lapangan khususnya Monas. Di Istiqlal memang problemnya pengalaman tanggal 4 bulan 11 itu ada beberapa penyempitan, bottleneck, gerbang, turun tangga, dan lain-lain yang justru dapat membuat perbayar karena bisa dikernyai injak. Sehingga akhirnya kita capai kesepakatan dilaksanakan di Monas. Nah akhirnya kami sepakat, kalau memang di Monas, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi secara teknis. Itu pertama, seluruh pintu Monas itu harus dibuka. Yang kedua, harus dibuat pintu-pintu darurat. Sementara, untuk evakuasi atau untuk mobilisasi daripada kendaraan panggulan, logistik, dan lain sebagainya. Dan itu disepakatan. Nah ini artinya sebagai solusi jalan keluar. Nah kemudian ditambah lagi, kita harus membentuk posko-posko. Posko-posko medis, posko-posko logistik, dan bahkan sampai tempat-tempat pengambilan ungu dan toilet-toilet yang dibutuhkan oleh peserta aksi. Kesepakatan antara Kepolisian Indonesia dan Front Pembela Islam ini merupakan jalan keluar terbaik. Setelah beberapa hari belakangan telah menjadi polemik di masyarakat terkait rencana aksi tersebut. Baitu Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.